Hai semua kembali lagi tentunya di Narji Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang kloset duduk dengan merek Amerika Standar Bagaimana cara pemasangannya, simak terus videonya Oke jadi di depan kita ini ada tiga dus karena setiap kloset duduk pasti terpisah-pisah Ada klosetnya, tengkinya dan juga tutupnya Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pasang kloset duduk dengan merek Amerika Standar Di video sebelumnya saya sudah bikin tutorial cara pasang kloset duduk tapi dengan merek yang berbeda Dan tentu saja cara pasangnya juga sedikit berbeda Dengan kloset Amerika Standar ini menurut saya lebih mudah cara pasangnya Baik seperti biasa saya sebelum pasang kloset duduk kita unboxing dulu apakah sudah lengkap aksesorisnya dan pisik-pisiknya Oke kita cek dulu bagian tutupnya, oke sudah lengkap juga dari tutupnya Dan yang kedua saya buka dari tengkinya Oke kita mulai dari tengkinya juga Kita buka dan ini adalah pelampungnya sama pembuangannya, oke Sudah lengkap juga Dan saya cek pisik juga, tidak ada yang retak, oke bagus Dan yang ketiga saya cek lagi dari klosetnya Nah cara membuka klosetnya ini beda dari sebelum yang saya pasang bukanya dari samping Nah bukanya caranya seperti ini Kita tarik alasnya, alas dusnya sama klosetnya Jadi mengurangi tidak untuk benturan langsung sama keramik Jadi Amerika standar ini langsung ada alasnya Oke dan ini adalah lilinnya Sudah lengkap juga dengan baut-bautnya Dan ini buku panduan Oke kita segera pasang, kalau sudah lengkap siap pasang Seperti biasa kita sebelum pasang Kita pastikan pipanya itu ukuran dari dinding belakang 34 untuk Amerika standar Kalau merek Aulu kemarin 25 dari as pipa pembuangan Oke saya sarankan, kalau untuk Amerika standar minimal itu Lubang pipanya itu 3 inch ke atas Atau juga 4 inch lebih bagus Jadi yang mau saya pasang ini Jadi lubang pipanya itu ukuran 3 inch Oke pas banget Untuk ukuran Amerika standar Jadi caranya ini adalah saya menandainya itu di lilin corongnya itu Karena Amerika standar ini lubang untuk skrupnya itu pas di as Dan tengah-tengah as Makanya saya tandai di pas lilin corongnya Oke sudah kelihatan ya tandanya Jadi saya menandainya di corong lilinnya ini Kalau sudah kita tandain, kita tinggal tandain lagi di pas pipanya Untuk lubang serup pengeboran Dan kita pastikan ukurannya pas dari dinding belakang yang kita sudah tandain di corongnya Kalau sudah kita tinggal tandain dengan pinsel Untuk pengeboran lubang skrup untuk visernya Seperti biasa saya getok dulu karena menghindari pergeseran untuk pengeboran Baik sekedar mengingatkan bagi yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari saya Oke mungkin sekian dulu perbincangannya Selamat menonton Sampai tuntas Biar paham betul cara pemasangan kloset Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton